Intro Ya kembali lagi di podcast Football 5 Talk Dan masih di bermula studio Kita masih bertiga, ada gue Soekan Jamal, Wanda dan juga Ihsan Sekarang Kita akan Apa ya Memberikan Prediksi Prediksi Preview pertandingan Prediksi Hamster Tapi hamster udah gak ada Hamster udah inalilahi Udah gak boleh sama garda satwa Peta Oh ada peta lagi Gak tau gue Ya Tandingan Big Mesh di Premier League Di Tanggal 7 Februari Yang mempertemukan antara Liverpool versus Manchester City Ini panas karena City nya masih di puncak kelas men Masih lumayan 4 besar lah ya Ya kita mulai dari mana Kira-kira karena kalau ngomongin statistik juga City yang jauh lebih unggul di lima pertandingan sebelumnya Iya maksudnya di lima pertandingan kita terkalahkan Terakhir ya Dima pertandingan terakhir Sedangkan Liverpool Menang sekali doang Eh dua kali Dua kali Gimana Gimana Iya mau mulai dari mana Silahkan dari Wanda dulu Sebagai Pemain yang akan bersinar Pemain yang akan bersinar Gimana bang Susah sih Kalau Buat sekarang ya Kalau melihat Liverpool sama City Tapi Ini main di Anfield Anfield Oh kalau di Anfield Pede Yakin loh Yakin Maksudnya dengan performa Liverpool yang akhir-akhirin di Anfield gitu Ya itu kan Kalau menurut gue Kalau menurut gue Liverpool jadi Apa ya Kayak Main Dekan yang lawan Kalau main di Anfield itu Karena memang lawannya aja yang Masang garis pertahanan tinggi gitu Nah kalau kita lihat Lawan City Kan City gak mungkin main bertahan ya Walaupun Gue tau Guardiola Udah tau nih Kelemahan klub ya itu Pake garis pertahanan tinggi Tapi kayaknya Kalau untuk Seorang Guardiola Gak mungkin melakukan itu Dan Salah satu Kehebatan Liverpool selama era klub Mereka mau lawan Klub Sebagus apapun Kalau Pertahanannya terbuka Ya bisa Bisa menang gitu Dan Terbuktilah dari Buktilah pertandingan terakhir Lawan City Apalagi di Anfield Di Anfield Seingat gue Lima pertandingan terakhir Di Anfield itu Menang mulu Liverpool menang mulu Dan Ini jadi salah satu faktor Kenapa gue masih Yakin Liverpool bisa menang Apalagi kemarin Melawan Tottenham Bagus Walaupun bukan di Anfield ya Tapi Itu lagi-lagi Kalau kita harus balik lagi Ke Ke statistik Pertandingan Mereka terakhir Mereka terakhir ya City tanpa celah lah City Lima pertandingan terakhir Kayaknya juga Nggak kebukulan 6 6 pertandingan terakhir Cleanseed 6 pertandingan terakhir Cleanseed Ini kan jadi Salah satu Apa ya Alarm juga nih Untuk Liverpool Apakah Apalagi nanti Kita belum tahu nih Si Sadio Mane Sudah bisa main apa belum Karena dia di 2 atau 3 pertandingan terakhir Kemarin Nggak main juga Ya kemarin Nggak main Jadi Ya Masih Ini sih Masih 50-50 sebenarnya Cuman Kalau untuk peluang Liverpool menang Nggak terlalu Gede Tapi gue masih Yakin Karena itu tadi Pertandingan terakhir Mereka di Anfield Kan Liverpool Lebih unggul ya Gue nggak tahu Entah 5 pertandingan terakhir Atau 4 pertandingan terakhir Di Anfield itu Liverpool menang mulu Lawan City Karena ya itu tadi Alasannya balik lagi Si City ini Selalu menaruhkan Pertahanan yang Yang apa Yang tinggi gitu Sedangkan Liverpool Sejauhin yang Lawannya Kayak klub-klub Kayak WBA Kayak Burnley Itu kan mainnya Bersahan total nih Nggak bermain terbuka Sedangkan City mainnya Terbuka banget Itu yang harus Dimanfaatkan Nama Liverpool Cuman Gue Memang agak unik Gila sih Liverpool tak terkalahkan Lawan City di Anfield 21 pertandingan 21 pertandingan terakhir Tidak terkalahkan Walaupun ya ada statistik Aneh juga Maksudnya City City clean sheet mulu Si Liverpool ke bawah bola Dan Liverpool ada Di Anfield Dia 3 pertandingan Tiga pertandingan Gak bergagul Makanya Maka performa Si Liverpool di Anfield Ini banget Cuman Emang ada beberapa Ada ini sih Yang gue Sorotin Si Alisan Emang sakit Tidak ada kesempatan Bisa main ya Walaupun ya Kalau Sande Gak main kan Waduh Bahaya Bahaya sih Dan Si Valby Sudah sembuh Belum Belum Berarti Backnya Henderson lagi Sama Gue gak tau Apakah berani Berani mainin Ozan Kabak Bendeface Selain Selain NatFilm Sama Riz Willem Gue Kalau Riz Willem Gue ngeliat Lawannya jelek banget NatFilm Yang oke Dibanding Riz Willem Ya apa ya Diz Willem itu Dia gak punya kecepatan Iya lambat banget Sumpah Lambat banget Dan Ya Sorotin Badannya agak Kerempeng Iya Beda sama Willem Willem Walaupun Kecepatannya Mungkin Gak 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 Ada kekuatan Paling Kekuatan Power Yang bagus Gitu kan Bisa untuk duel-duel Atas Duel-duel Dara Gitu Cuman ya Waktu mainin Ozan Kabak Atau Bendeface Terlalu Berisiko Terlalu Berisiko Ya makanya Ya kalau Mungkin ini Baiknya baik Like Henderson Sama Ned Phillips Ini Kalau seandainya Seandainya Ya ada Ya gue gak tau Apakah ada yang Sini berani apa enggak Mainin itu Cuman emang di Kalau di City kan Emang gilanya Pertahanannya ya Maksud gue juga Awal musim pada saat City beli Ruben Dias Ya kalau Ruben Dias gagal Ya udah Gua lakin Gua harus Ya maksudnya Lu udah ngabisin Berapa duit Buat bener-bener Baru musim ini Bener Dan masalahnya Ruben Dias Waktu awal-awal Dateng juga kan City sempat Kalah beberapa kali Iya Gagal lagi Gagal lagi Tapi ketika dia Diduetkan sama Johnstone Itu Muset Jadi langsung Cuma kebukulan Satu dari beberapa Pertandingan doang Arsenal lagi Yang guling Chelsea Yang guling Chelsea Cuman emang ini Maksudnya Lini pertahanan Luar biasa Dengan Beberapa pemain Yang kayak jokan Tiba-tiba bisa Di tengah gitu Dari Dari segi taktik Emang ini sih Cuman ya Sekali lagi City juga punya kemuluhan City belum gak main Si Aguero Juga masih cedera Walaupun ya sekarang Makanya kemarin Juga si Guadal Tanya lu mau Bistekar gak Si Aguero cedera Cuman dia bilang Ya gue mainin Ferantores Di ini Sterling di ini Aman-aman aja gitu Masih bisa produk Masih bisa produk Makanya Masih bisa produk Makanya Makanya Masih bisa produk Makanya Ini Ini Nah kalau dari gue sih Cuman ini sih Kalau predisi gue sih Ini bakal kayak Pertandingan Big Mat Premier League musim lainnya gitu Terus ada gak main Pertandingan Big Mat musim Cuman skor Kosong-kosong Gitu-gitu Gue yakin sih bakal Lo nonton pertandingannya Ini bakal prank taktik Cuman jarang Minim Minim peluang bahkan Menurut gue sih Menurut gue ya Minim peluang Ya hati-hati ya Iya Hati-hati apalagi Liverpool dengan Catatan di Anvilnya Yang lagi jelek Ya setuju sih Gue sama lo Soal yang Apa Mungkin akan Anti klimaks Hasilnya karena Apalagi di pertandingan Pertama di Di Etihad kan Satu sama Iya Kalau kita di Liverpool Ya klub juga Pasti gak Kayaknya gak bakal Berani lebih Apa ya Lebih Terbuka gitu Walaupun Dia punya kesempatan itu Tapi kan Ya Si Hiti Kan ini Pelarinya kan yang kenceng nih Ada Sterling Ada si Ferran Torres Dari counter attacknya aja ya Will Morden Yang lagi naikdaun nih Will Morden Jadi Ya Kemungkinan untuk itu Juga ada Untuk apa Anti klimaks Hasilnya Tapi Untuk Yang klimaks Ya Either itu Liverpool yang menang Atau Siti yang menang Tetap terbuka juga Kita lihat Gimana Mungkin Goal cepat akan Sangat berpengaruh Iya Kalau ada Gue cepat beda Gue cepat beda Itu sih Kalau Kalau gue Kalau gue Bener Kosong-kosong Presiden gue Serius Asli Asli Gue ada Berapa kali Gue nonton Big Mat 3G Sekecewa gitu Kemarin terakhir Kemarin Kemarin Anjir Sel Tentang Kosong Penalti Bener Asli 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 Makanya Anti Klimaks Semua Cuma Di Eva Atau M Asli tipis-tipis kalau satu-kosong nggak mungkin deh sekaligah gol pasti gua yakin bisa iya sekaligah ada gua cepet-gol cepet bakal sudah beda iya benar-benar beda 21 21 untuk full-full apapun yang terjadi Liverpool di hati deh berarti udah gitu doang ya sangat singkat ya sangat singkat untuk yang lengkapnya ada di website tau siapa bikin tuh ya karena belum ada juga kan kita nggak tahu juga pastinya keluar pemainnya lain-lain juga namanya jelas tadi ada beberapa pemain cedera ya termasuk keeper Liverpool juga kan kalau cuman ceringan bisa sih kalau ke lehernya main gue nggak tahu deh memang sampai sekarang katanya masih diragukan juga untuk main ya udah itu aja terima terima kasih prediksi antara Liverpool versus Manchester City silahkan pasang silahkan prediksinya dibawah di bawah kira-kira berarti ya masih Maksudnya di 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 Premier League kira-kira Maksudnya setelah big match ini ada lagi nggak ter Maksudnya yang lu tunggu-tunggu nih terutama ya misalkan kalau lu kan misalkan Liverpool ketemu siapa lagi yang dinantikan Chelsea lah Oh iya kalau 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 bukan karena loncengnya tapi iya faktor tukalnya aja gas itu akan dua kali ganti di mens ganti-ganti klub ini gua yakin nih ya apalagi sih tukalnya kan udah bilang nih dia datang ke Inggris buat mengganggu hegemoni klub di sana sekarang kalau dari statistik kan klub unggul ya Iya jadi ya motivasinya kuatlah sih itu kali ini udah gitu dong ya prediksinya kan udah udah nggak ada tambahan lagi gua juga mau ngomong situ gimana di Chelsea posemen begini next lah next kapan tuh tanggal berapa nanti kita sedih selama Maret ya iya iya selama itu Maret oke bulan depan berarti beneran ini kok berjaka beneran sebulan berarti di sini oke itu prediksi antara keduanya kalau skor tadi si Isan kosong-kosong tidak menarik tidak tidak mau spasi tinggi berkalikan spasi tinggi big match Liga Inggris skor kosong-kosong atau kosong-kosong mematahkan big match kali ini ya habis siap berharap gua berharap gitu sih kalau lu ya tipis 21 ya Liverpool itu aja terima kasih eh sampai ketemu di prediksi-prediksi pertandingan dan big match selanjutnya